Intro Reaksi merupakan bagian dari olahraga Artinya senjata ini apakah bisa digunakan Untuk belah diri Saya ingin membeli senjata api Jenis reaksi Oke Ngurus izinnya dulu Atau bagaimana ini Beli dulu atau bagaimana Dengan PD nya ikut sertifikasi Bayar Nanti gak lolos kan sayang duitnya Kalau hilang gitu Jadi Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Stand by Sampai jumpa 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 Lari ke depan, cari di luar Terus, maju lagi Maju lagi AIMING Good Good If you are finished unload and show clear, lepas magazine Kosongkan sejata Clear Hammer down Hammer down Tembakin Ring is clear Good Time 47 Oke guys, kembali dengan channel youtube Agustyawan SMH Kembali kita akan membahas seputaran senjata Senjata-senjata yang ada di masyarakat Warga sipil termasuk TNI Polri Tentunya, senjata itu ada yang memiliki izin Ada yang tidak memiliki izin Ada yang sama sekali tidak memerlukan izin Untuk memiliki dan menggunakannya Kali ini, kita di lapangan tembak persisi Itu lapangan tembak di lembaga pendidikan di Club Deserse Dan saat ini, saya bersama dengan pelatih, wasit, atlet Pokoknya lengkap Kita sebut saja namanya Bang Bruri Yakuja Benar ya? Siap, tapi yang kerap dipanggil dengan Bruri Yakuja Bruri Yakuja Kalau Bruri saja Bruri Yakuja Nanti kayak penyanyi ya, gitu ya Bruri Bc5 atau penyanyi lagu lama itu Tapi beliau bukan penyanyi Tapi seorang penembak J2 Tadi saya sampaikan pelatih Juga sebagai atlet Di study, kita sudah melaksanakan teknik penembak reaksi Tentunya, penembak reaksi ini menarik bagi semua kalangan Tidak hanya kepada usia-usia tertentu saja Tapi dari usia-usia berapa saja? Biasa Kalau kusus untuk tembak reaksi Tidak ada batasan umur Jadi ada yang Super Junior Super Junior Usianya berapa itu? Usianya bisa dari 10 tahun ke atas Kalau dia sudah mampu untuk gripping, untuk handling gun, dengan senjata api Berarti intinya dia sudah bisa menghand grip Betul, sudah bisa handling senjata api Usia 10 tahun itu sudah bisa ya? Sudah bisa 10 tahun ke atas sudah bisa Itu untuk Super Junior Super Junior Terus ada yang Senior Ada yang Super Senior Jadi komplit Kategorinya pun Selain dari batas usia atau umur Itu ada ladies Ada yang kategori yang ladies juga Jadi sangat banyak Devisinya pun juga banyak Jadi di tembak reaksi ada devisi standar Devisi production Devisi production Devisi revolver Devisi PCC Pistol kaliber karbine Klasik ada juga Devisi klasik Jadi banyak devisinya untuk tembak reaksi Kalau usia maksimalnya berapa kira-kira? Kalau maksimal sebenarnya tak terbatas Kalaupun dia mungkin 100 tahun Tapi memang dia masih mampu untuk handling gun Untuk melakukan penembakan Cost of fire Terus handling gunnya aman Safety rulesnya aman Jadi masuk di kategori Super Senior Super Senior Jadi nggak ada batasan umur Di tembak reaksi seperti itu Tapi batasan usia umur Itu tidak dibatasi ya Namun kalau usia minimal itu 10 tahun tentunya Bisa lebih kecil juga Bisa Di Jawa Barat itu Kalau nggak salah Ada juga atlet yang ada Kalau nggak salah itu umur 7 tahun kalau nggak salah Di Jawa Barat Cewek Tangannya sebesar apa itu? Senjatanya open Jadi tangannya kecil megang senjatanya besar Tapi dia Wah kesit sekali Iya Kalau usia-usia kita udah makin lambat ini Tapi kita sudah mencoba tadi Menembak reaksi tadi Dengan bang Nah itu menembak reaksi ini Ada berapa kelas sih sebetulnya? Kelasnya yang tadi tak sebutkan Jadi ada devisi standar Devisi standar Devisi klasik Devisi production Devisi production optik Devisi revolver Terus ada devisi PCC Pistol kali per karben Open dia ada open Cukup banyak berarti ya? Banyak Banyak sekali Sehingga banyak penembak reaksi ini Atau mengikuti kelas reaksi ini Ini dari semua kalangan Nah sekarang apakah bisa nih? Saya bertanding Misalnya Mengikuti kelas reaksi Tanpa memenuhi syarat Misalnya begitu Oke Jadi di sebuah event IPS sih International Practical Shooting Organization Itu Kadang ada devisi non-IPSC Jadi non-IPSC itu ada Dikhususkan kategori Untuk teman-teman yang belum Berlisensi tembak reaksi Jadi belum bersertifikasi Belum punya lisensi Tembak reaksi Boleh untuk mengikuti yang non-IPSC Ada non-IPSC sipil Ada yang non-IPSC TNI dan Polri Gitu Tapi untuk syarat terpentingnya Apakah harus ikut IBAN? Sebelumnya? Enggak juga Oh enggak juga? Enggak juga Jadi bisa langsung ya? Bisa langsung Kalau untuk yang non-IPSC Tapi kalau kita pengen punya lisensi Yang resmi Jadi anggota resmi Bidang tembak reaksi Masuk di komunitas Perbagian Persatuan Menimba dan Berburu Indonesia Itu berarti Kita harus ikut Sertifikasi tembak reaksi Yang diselenggarakan oleh Pengprof Disetujui oleh BB Pusat Itu berlaku nasional Jadi misalkan Lisensinya itu Atau Sertifikasinya Misalkan di Aceh Atau di Papua Atau di Jabar Atau di mana Siapapun boleh mengikuti itu Terlaku nasional Nanti Untuk sipil Bayarnya 12.500.000 Untuk TNI Polri Bayarnya 4.500.000 Kalau lolos Dapat sertifikat Nah enggak lolos Nanti dibalikin Dipotong administrasi Terus nanti Bisa ngulang lagi Kalau dia mampu Tapi kalau enggak Nanti ikut next event lagi Sertifikasi Kalau sudah lolos Dapat sertifikat Jadi bisa nanti Mengajukan KTA tembak reaksi Rekom dari Klub Dari Pengcap Dari Pengprop Gitu Untuk mendapatkan Lisen Oke Ini ada Menarik Di Perpol 1 2022 Itu menyebutkan Tentang Ini kan Olahraga ya Pertama Berburuk Kemudian Target Dan reaksi Nah ini Reaksi Mengupakan Bagian dari Olahraga Artinya Senjata ini Apakah bisa Digunakan Untuk belah diri Ini ada juga Yang nanya Seperti ini Oke Nah ini Perlu saya luruskan Mas Mungkin Mas di channel Youtube-nya Banyak Yang Pertanya Gitu Khusus untuk Lisensi Yang Mengacu Di Perbegin Entah itu Bidang tembak berburu Lisensinya B Pocok kanan atas Atau TS Lisensinya TS Pocok kanan Atau Reaksi R Lisensinya Kanan R Kebetulan Kalau saya Udah A Udah A Itu All Discipline Ilmu Sudah dikuasai Jadi TS Reaksi Sama berburu Sudah dikuasai Kebetulan saya Udah A Nah Kalau Mengacu Di pertanyaan Mas tadi Apakah Senjata api Yang izin resmi Untuk Olahraga Bisa dipakai Untuk defense Itu gak boleh Karena beda aturan Apalagi ini Reaksi kan Betul Apapun itu gak boleh Mas Meskipun itu tembak Sasaran Berburu Tembak raksi Atau tembak Sasaran Gak boleh Jadi kalau senjata Itu resmi Di bidang perbagian Untuk olahraga Gak boleh untuk defense Beda aturan Disamping itu Kalibernya juga Yang menjadi Beda sekali Untuk reaksi Dengan Bela diri Oke Betul Rekan-rekan youtuber Senjata reaksi Itu hanya untuk olahraga Bukan untuk Bela diri Betul Lanjut ini Menarik sekali Kita pembahasan ini Di lapangan tembak ini Tentunya Untuk Event-event Kelas-kelas Yang sudah disebutkan tadi Apakah Saya Misalnya masih kelas dasar Bisa naik kelas Langsung begitu saja Di yang non-IPSE Paling Nanti lanjut ke Sertifikasi dulu Sertifikasi dulu Dengan bayar 12.500.000 Untuk Sipil Untuk TNI dan Polri Sekitar 4.500.000 Kalau sudah lolos Mengajukan Sertifikat Dan nanti dapat Sertifikat Terus mengajukan KTA Kalau sudah punya KTA Berarti orang itu Sudah dikatakan Resmi Untuk Sebagai anggota resmi Bidang tembak reaksi Dan boleh memiliki Sertifikat api Yang khusus Untuk tembak reaksi Mas Itu Ada di kaliber 9mm 9x19 Kaliber 38 38 super 38 special Kaliber 40 Kaliber 45 ACP Dan kaliber 22 Itu dengan lisensi Tembak reaksi Berarti Berarti Tidak bisa Begitu saja Langsung naik kelas Ada tahapan Ada tahapan Nah sekarang Kalau misalnya Kita Dalam pertandingan Dalam pertandingan Dalam suatu Event-event Yang kita sudah Ikuti Apakah kita akan Langsung Bisa Naik kelas Begitu saja Karena sudah Memenangkan Kalau sudah Tidak usah Ikut Sertifikat Gak bisa Gak bisa Tetap harus Kalau pengen Next level Naik untuk Upgrade skill Tetap harus Berlisensi Dan nanti Dia dirivalkan Dengan orang-orang Yang sudah berlisensi Otomatis kan Lebih jago lagi nih Mbaknya Berarti kayak Ini ya Beladiri Ya betul Ada sabuknya Ada sabuknya Betul Ada urutannya Jadi kalau di tembak reaksi Semua bidang Nanti ada Ungrade Jadi ada gradingnya Ungrade Terus grade D Grade C Grade B Grade A Baru master 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 itu Udah the best Itu udah paling The best Nah kalau ikut event Ke luar negeri Itu master atau bagaimana Kalau ikut event Di luar negeri Itu karena Tembak reaksi Itu kan Mandiri Jadi Rata-rata Dana pribadi Mungkin ada Sponsor Dari teman-teman Yang mungkin dari Kony Atau dari sponsor Yang specially Tapi kalau Untuk mengikuti Event apapun Baik di dalam negeri Ataupun di luar negeri Itu tidak perlu Harus Gradingnya harus master Atau apa Tidak perlu Dari baru pertama Sertifikasi ada duit Boleh ikut ke luar negeri Berarti tergantung uangnya Tadi mungkin ini akan Ditanya-tanya Sama youtuber ini Kenapa Sarat sertifikasi tadi Ada 12 juta Kemudian untuk TNI Polri Kenapa lebih murah 4 juta Itu kebijakan dari PB BUSET Kalau ditanyainya seperti itu Takut saya nanti Salah jawab Ini memang Tidak bisa dijawab Kalau misalnya Kebijakan Kebijakan Dari PB BUSET Mungkin ada alasan tertentu Karena memang TNI Polri sudah terlatih Maybe 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 nya seperti itu Oke Sekarang untuk Senjata reaksi itu Apakah Harganya itu Bisa menjangkau Kesemua kalangan Artinya Misalnya saya Sebagai orang Biasa Yang ingin ikut Reaksi ini Saya beli Senjata yang Bukan standarnya Atau bagaimana Apakah Harus standar Dan harganya itu Juga harus ditentukan Kalau harga Setiap produk Pabrikan Dan tipe kan Beda-beda mas Terus Kalau itu Kalau ngomongin produk Kalau untuk Devisinya Berarti harus sesuai dengan Devisinya Misalkan Kita Kayak mas Pakai Organic Polri HS9 Misalkan Bisa itu HS9 Bisa Tapi masuknya Kategori production Karena dia Stryker fire Kayak Direvalkan dengan Glock Stryker fire HS bisa dipakai Untuk Bidang production Devisi production Mungkin itu Salah satu syarat Untuk harga Yang mungkin Sertifikasi Yang lebih murah Karena senjatanya Juga dimiliki Dari organiknya Kelasnya production Juga Oke Menyambung tadi Pertanyaan Tidak Merupakan Beladiri Kenapa sih Tidak boleh beladiri Apanya itu Untuk senjata reaksi Oke Senjata api Untuk olahraga Kenapa Tidak diperbolehkan Untuk defense Oke Jadi senjata api Untuk olahraga Baik itu Tembak berburu Tembak reaksi Atau tembak sasaran Keperuntukannya Hanya untuk Dipakai di lapangan tembak Kalau yang untuk Tembak sasaran Ataupun tembak Reaksi Kalau berburu Mungkin Bisa Untuk high power level Yang di lapangan Kalau untuk berburu Berarti kan pasti harus di hutan Harus di hutan Kalau Mengaju lagi ke pertanyaan Kenapa kok gak boleh Karena memang itu Keperuntukannya Untuk olahraga Yang diperbolehkan Untuk defense itu kan Kaliber-kaliber tertentu Contoh Kaliber 22 long rifle Kaliber 9mm gas Kaliber 9mm rubber bullet Kaliber 32 ACP Kaliber 30 luger Kaliber 30 PMR Kaliber 7.65 Atau shotgun 12 gauk Itu yang Setauku Yang diperbolehkan Untuk defense Dan itu berlaku Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Saya ingin membeli Senjata api Jenis reaksi Ngurus izinnya dulu Atau Bagaimana ini Beli dulu atau bagaimana Oke Sesuai dengan SOP Jadi ada 2 Kemungkinan Yang pertama Kalau misalkan Orang yang mau beli itu Belum berlisensi Tembak reaksi Bisa tuh mas Beli bayar dulu Ke importer Misalkan harga senjatanya 90 juta Kita bayar ke importer Jebret 90 juta Nah nanti Karena belum berlisensi Senjata itu Belum boleh diambil Kalau kita belum Punya lisensi Jadi kita bayar dulu Terus kita mengikuti Sertifikasi Kita lolos Kita mengajukan KTA Dengan KTA itu Kita lengkapi tuh Persyaratan yang lainnya Untuk memiliki Senjata yang kita beli tadi Sesuai udah Atas nama kita Jadi nanti Yang buku pas Di Mabes Polri Sama udah uji Balistik di puslaform Mabes Polri Baru nanti bisa Kita ambil Itu yang pertama Terus yang kedua Memang kita ngikutin Dengan SOP Berarti kan Alangkah baiknya Kita sertifikasi dulu Mungkin kita Sertifikasi Pinjem senjata Teman-teman klub Atau di Lapangan Kita latihan Terus untuk Materi-materi IPSC Baru kita Kalau sudah dirasa Mampu Baru Baru kita ikut Sertifikasi Daripada kita Dengan PD-nya Ikut sertifikasi Bayar Nanti gak lolos Kan sayang duitnya Kalau hilang Jadi mending Saran saya Kita latihan dulu Materi-materi IPSC Terus kita Sertifikasi Kalau sudah sertifikasi Nanti kita lolos Dapat sertifikat Dengan sertifikat itu Baru kita mengajukan KTA tembak reaksi Baru kita urus tuh Kita mau beli Senjata apa aja Udah enak Karena kita sudah Legal Untuk memiliki Senjata api Reaksi Oke baik Berarti Kalau misalnya Tadi ada dua kemungkinan Pertama Kalau misalnya Kita membeli Senjatanya dulu Reaksinya dulu Itu Belum bisa digunakan Berarti kan Gak mungkin bisa Gak mungkin bisa Karena memang harus Ada persyaratan Sertifikasinya dulu ya Ya Salah satunya itu Tapi banyak juga Psikotest Terus SKCK Itu syarat-syaratnya ya Psikotest nanti Diadakan Sesuai dengan Wilkum Sesuai dengan KTP kita Misalkan gini Jawa Barat berarti Biro SDM Pulau Jabar Contohnya gitu-gitu Dan banyak Yang lain juga Jadi itu Rekan-rekan youtuber Terutama yang Kelaraga Menembak reaksi Tadi penyampaian-penyampaian ini Juga menarik Kita kupas Karena memang Di youtube channel Agustiawan SIMH ini Ada yang Bertanya-tanya Tentang jenis senjata api Reaksi ini juga Nah Menarik ini Karena Bang Bruri ini Atlet ini Dia juga Baru-baru ini Sudah mengikuti Berapa pertandingan Dan Alhamdulillah ya Kemarin Pertandingan Memenangkan di Apa? Yang terakhir kemarin Kapol Rikap Kapol Rikap Tapi Cuma grading Mas Grading saja Grading saja Kemudian Grading saja Terus Habis itu Event Perbagian anniversary Ikut juga Tapi senjatanya Bermasalah Jadi Nggak dilanjut Terus Habis itu Kapolda Jateng Ikut juga Tapi Bermasalah juga Nah Yang Habis itu Kejaksaan Agung RI Adi Yaksa Club Itu Istri Ikut non-IPSC Ladies Itu juara satu Terus Saya grading Aja Juara dua Kebetulan Main PCC Pistol kaliber karpen Habis itu Langsung ke Lampung Event Ketua Perbagian Kota Bandar Lampung Alhamdulillah Kita sabit semua Juara satunya Ya Kita lihat Dari video-video Yang di event-event Yang sudah diikutkan Memang Tidak mudah ya Menjadi penembak reaksi Selain kecepatan Kemudian Apa lagi? Diligensia Fiseleritas Akurasi Power and Speed Power and Speed Jadi moto dari tembak reaksi adalah Divisi Diligensia Fiseleritas Akurasi Power and Speed Jadi Basically Kita Dari akurasi dulu Kalau akurasi Sudah bagus Baru kita Pakai power Baru Power untuk griping Dan yang lainnya Sudah mantep-mantep Baru nanti Speednya ngikutin Dasarnya dulu ya Ya betul Contoh hand gripnya Pemegangannya Kemudian Apa tadi Power Powernya Kemudian Aiming Dalam menembak Ya Betul itu ya Ya Oke Aiming masuk ke akurasi Akurasinya Akurasi Oke Power di gripingnya Terus Cara kita nembak Terus Baru nanti speed Kecepatan itu Ngikutin Ikutin Oke Ini Kita sudah membahas Semua Berkaitan dengan Senjata reaksi Tentu Kembali Saya meminta Kepada Bang Bruri Apa saran Untuk menembak reaksi Apa yang wajib Harus diketahui Untuk pemula Atau untuk apa nih Untuk pemula Ataupun yang Sudah Naik tingkat Atau sudah Level master Oke Mungkin untuk pemula aja Mas Kalau untuk master Saya gak berani komentar Takut Takut dibahas Dibahas Soalnya Saya juga baru Di tembak reaksi Oke Gitu Nah mungkin untuk Teman-teman pemula Atau yang baru Mau ikut Gabung Di tembak reaksi Atau mau Gabung di perbagi Gimana caranya Nanti Bisa Nanti Kalau yang seputaran Jabodetabek Bisa gabung ke Kita nanti mas Bisa Di apa namanya Kita lihat di bawah ini Bisa nomor WA saya Mungkin mas Kalau berkenan Nomor WA Jadi nanti kita DM aja Gitu Untuk Untuk ininya Pesen Yang khusus Buat teman-teman Yang mau belajar Tembak reaksi Jangan patah semangat Tetap terus berlatih Karena tembak reaksi Itu naik gak latihan Ya Wasalam Saya sendiri Yang jarang nembak Misalkan nembak Cuman seminggu sekali Apalagi sebulan sekali Itu Kalaupun ngikutin Event Tembak reaksi Pasti Kalah Ketinggalan jauh Mas Dengan yang mereka Setiap hari latihan Dan diperhatikan Untuk endling gun Dan safety rules Itu yang priority Gitu Safety first Sama kayak Saya seperti tadi ya Memang tidak mudah ya Kalau untuk menembak reaksi Butuh latihan yang cukup lama Karena kecepatannya Kemudian bidikannya juga Power Powernya Mungkin Kita tadi karena Memang udah ambil lightnya Udah lama Ini udah Hampir setengah 6 sore Soalnya Dan itu juga Karena cuaca juga ya Jadi kalau di menembak itu Ada beberapa faktor Yang pertama Yang pertama itu Bodi kita Fisik kita Kalau misalkan Fisik kita fit Berarti bagus Paling gak makan dulu Satu jam sebelumnya Jadi perut keisi Gak kosong Baru kita mulai nembak Itu yang pertama Berarti dari badan kita Yang kedua Dari senjata Senjata Dipastikan kondisinya fit Fit itu gimana Berarti sebelum event Mungkin malamnya Kita cek dulu Kita bersihin Kita cek-cek semuanya Pastikan aman Termasuk magazine Semua peer-peer Dan yang lain sebagainya Kita bersihin Kita cek-cek Jangan ada malfunction Itu yang pertama Dari handgun Dari senjata kita Yang ketiga Amunisi Amunisi pastikan yang Bagus Jadi jangan sembarangan Amunisi ya Usahakan Event ya Pakai yang Impor lah Tapi nek latihan-latihan Gini pakai yang lokal Gak apa-apa Soalnya nek-lati pakai impor terus Boncos juga mas Itu yang ketiga Terus yang keempat Faktor cuaca Faktor cuaca Entah itu Panas, terik Atau hujan Atau becek Itu juga mempengaruhi Jadi Jadi ada empat faktor Gitu mas Ada satu lagi Satu lagi Ya apa itu Faktor laki Keberuntungan Ya tadi sudah saya sampaikan Pasor laki Jago-jagonya kita nembak Nek Gak beruntung Misalkan tiba-tiba kita Bagus Ada bahasa Jago kandang Nah gitu Biasanya jago kandang Tapi ketika mengikuti Tempat yang lain Nah ini biasa Grogi Itu wajar Banyak sih Makanya kita perlu Rajin latihan Supaya untuk menghilangkan Grogi-grogi Mental bertanding Mental bertanding juga Apalagi mau dibahas Udah itu aja Oke guys Itu pembahasan kita Di sore hari ini Ya kami Membuat video ini Pada saat sore hari Dan kita sudah mencoba Menembak reaksi Dengan senjata Apa senjatanya tadi namanya CZ Maria Gustina Kebetulan itu Limited edition Tapi khusus cewek mas Benernya Itu kan senjata istri saya Oh gitu Aku beliin untuk istri saya Itu di dunia Cuma ada 100 biji Di dunia ada 100 biji Berarti saya gak kebagian Kayaknya di Indonesia Cuma ada 5 Atau berapa gitu Oh iya Oke Berarti silahkan Untuk bergabung Dengan IPSC di Bogor Ini ada nomor WA nya Dan bisa DM langsung Dengan Bang Bruri Yakuza Sebagai atlet Dan sebagai pelatih juga Dan juga hari-harinya Ya juga sebagai Memiliki channel Youtube Namanya apa? Bruri Yakuza Bruri Yakuza Dan TikTok nya apa juga? Sama Sama Bruri Yakuza Ya itu saja dari kami Semoga tayangan ini Bermanfaat Jangan lupa like video ini Jangan lupa share video ini Dan tentunya subscribe Bersama channel Youtube Agustiawan Esa Hemha